Terima kasih Anda masih bersama kami di Nusantara Siang. Pemirsa seperti vaksin melawan COVID sebelumnya, banyak negara industri kini memborong pil anti-COVID buatan merk yang tengah menanti persetujuan regulator. Ahli medis khawatir ini kembali memunculkan ketimpangan akses global terhadap obat yang akan memudahkan perawatan penderita COVID ini. Menurut perusahaan farmasi Amerika Serikat Merck yang bermarkas di New Jersey, pil buatannya molnupiravir bisa mencegah pengembangan virus corona bila terlanjur masuk ke tubuh pasien. Bila ditelan pada awal infeksi, risiko kematian atau perawatan di rumah sakit berkurang hingga 50 persen. Badan pengawas obat dan makanan AS FDA bisa memberi persetujuan penggunaan darurat di Amerika sebelum akhir tahun ini, tapi untuk negara-negara di luar AS masih perlu waktu. Dan ini mendapat perhatian Organisasi Kesehatan Dunia WHO. Pemerintah AS telah membeli cukup pil buatan Merck ini untuk perawatan 1,2 miliar kali. Sementara Yayasan Bill & Melinda Gates menyumbang 120 juta dolar untuk menyediakan pil yang sama untuk negara-negara berkembang. Begitu disetujui, obat buatan Merck ini bakal menyederhanakan pengobatan bagi mereka yang ternyata positif mengidap COVID. Mereka bisa mendapatkannya di apotek terdekat yang umumnya juga menawarkan pengiriman. Lalu karena bisa diambil saat berada di rumah, isolasi mandiri, ini berbeda dibandingkan pengobatan saat ini yang harus dimasukkan lewat infus, yaitu pengobatan antibody yang harus dilakukan di rumah sakit. Pada saat yang sama, pejabat medis khawatir mereka yang anti-vaksin jadi semakin enggan vaksinasi karena mengandalkan pil seperti pil Merck ini. Menurut seorang dokter unit gawat darurat yang juga periset melawan COVID, ada tiga obat lain yang salah satunya memiliki tingkat keampuhan setara molnupiravir buatan Merck. Tapi ketiganya tak memiliki dana untuk memohon persetujuan penggunaan darurat ke FDA. Inggris dan Australia termasuk negara yang juga telah memesan pil antiviral buatan Merck dengan target mulai digunakan pada 2022. Sementara untuk negara-negara berkembang, dikhawatirkan penggunaan pil semacam ini perlu waktu lebih lama. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA.